Pemirsa Undang-Undang Cipta Kerja sudah ditandatangani Presiden, namun ditemukan sejumlah kesalahan ketik dalam Undang-Undang itu. Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja pada 2 November kemarin, sehingga kini Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan dalam nomor 11 tahun 2020. Salinanya telah diunggah di situs resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum Sekretariat Negara dan dapat diakses oleh masyarakat. Melalui juru bicaranya, Presiden kembali meyakinkan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja untuk kepentingan masa depan Indonesia. Presiden Joko Widodo secara resmi menandatangani naskah Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245. Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah Undang-Undang untuk seluruh rakyat dan Indonesia dan untuk masa depan Indonesia maju. Meski telah diundangkan, ternyata ditemukan sejumlah kesalahan penulisan Undang-Undang dengan tebal 1.187 halaman ini. Misalnya, pada pasal 6 bab 3 tentang peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Tertulis pasal 6 merujuk pada pasal 5 ayat 1 huruf A padahal pada pasal 5 tidak terdapat huruf A maupun ayat 1. Selain itu, pasal 40 juga dibahas oleh warganet karena maksud definisi kalimat yang tertulis tidak jelas. Namun pihak istana mengklarifikasi kekeliruan dalam Undang-Undang Cipta Kerja melalui pesan singkat kepada awak media dalam 3 poin. Mensestek menyatakan, kesalahan penulisan bersifat teknis dan administratif sehingga tidak mempengaruhi implementasi Undang-Undang ini. Pihaknya juga akan menyempurnakan dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang mengundang protes buruh mahasiswa hingga pelajar tidak hanya terkait isi dari Undang-Undang tetapi jumlah halamannya pun berubah-ubah sejak diresmikan oleh DPR pada 5 Oktober lalu. Mulai dari 1.052 halaman, lalu menjadi 1.035 halaman hingga 812 halaman, sampai akhirnya menjadi 1.187 halaman. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sementara itu, dua kelompok buruh merevisi dan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi setelah Undang-Undang Cipta Kerja ditanda tangan di Presiden. Buruh menyatakan akan berunjuk rasa di depan gedung MK setiap sidang digelar. Setelah resmi diundangkan, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia langsung merevisi permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Sehari sebelumnya, dalam permohonan uji materi, Undang-Undang Cipta Kerja belum memiliki nomor, sehingga masih dikosongkan. Namun setelah ditanda tangan Presiden Joko Widodo, dua Serikat Buruh ini segera merevisi uji materi mereka sebelum persidangan dimulai. Kelompok Buruh pun berharap uji materi dapat mengungkap sejumlah pasal yang bermasalah dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan para pekerjaan. Kami meyakini MK selalu menjadi benteng kandiluan di seluruh rakyat Indonesia. Kami meyakini hakim-hakim di Majelis Konstitusi akan mendengar suara dan hatimuannya rakyat. Kami mengajukan gugatan hari ini, pada pagi ini, ke Mahkamah Konstitusi. Kami akan memenuhi setiap persidangan di Mahkamah Konstitusi untuk menunjukkan kuatnya dukungan dari Bunda Indonesia dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Rencananya, kelompok buruh akan mengawal dan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung MK setiap sidang uji materi digelar. Selain itu, mereka juga berencana mengajukan uji formil terhadap Undang-Undang ini. Tim Liputan ANews melaporkan. Pemirsa Refli Harun diperiksa penyidik Direkturat Tindak Bidana Saiber Baras Krimpolri. Refli Harun diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan ujaran kebencian yang menjerat Suginur Harja alias Gusnur. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun keluar dari gedung Baras Krimpolri setelah diperiksa selama 5 jam dan ditanya 16 pertanyaan oleh penyidik. Refli diperiksa sebagai saksi atas kasus yang menjerat Suginur Harja atau Gusnur. Refli juga diminta untuk mengklarifikasi konten wawancaranya dengan Gusnur yang dianggap mengandung kata-kata penghinaan terhadap NU. Refli mengaku menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak kepolisian dan tetap menjunjung tinggi asas Praduga tak bersalah. Berkolaborasi itu nggak ada, kita nggak diskusikan mau nanya apa itu nggak ada. Mengalir aja. Nah, mengalirnya ini kesempatan saya nanya, ini kesempatan dia nanya. Jadi kita nggak bawa catetan, nggak bawa persiapan, nggak bawa laptop, nggak ada. Tapi itu mengalir pada saat itu, nggak ada persiapan sama-sama. Iya, ini kan udah, wartawan kan udah paham. Yang namanya narasumber itu kan pasti ditanya apa yang dia kerjakan, latar belakangnya apa. Kan itu kan common things ya, hal-hal yang umum kan. Kalau saya misalnya ketemu dengan Anda misalnya, saya kan tanya bagaimana kerjaan reporter kan. Ya kan, nggak mungkin saya tanya tentang kontes kecantikan misalnya begitu. Gus Nur ditangkap polisi karena dugaan menyebarkan ujaran kebencian dan menimbulkan permusuhan saat berdialog dengan Refli Harun di Youtube. Dalam kasus ini, anak Gus Nur, Muhammad Munjiat juga diperiksa sebagai saksi. Sugi Nur Raharja alias Gus Nur ditangkap di kediamannya di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 24 Oktober lalu. Ia ditangkap bahwa Reskim Polri atas laporan PWNU Cirebon atas dugaan, penghinaan dan ujaran kebencian terhadap Nadatul Ulama. Gus Nur ditangkap karena diduga menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian dan permusuhan melalui kanal Youtube karena membuat pernyataan tentang Nadatul Ulama ketika diwawancarai pakar hukum Tata Negara Refli Harun. Ini bukan kali pertama Gus Nur terlibat masalah hukum karena telah tiga kali dilaporkan ke polisi. Bahkan pada Oktober 2019 lalu, Gus Nur pernah difonis satu setengah tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur karena terbukti bersalah menebarkan informasi yang menghina generasi muda NU. Fonis yang dijatuhkan saat itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni dua tahun penjara. Dalam kasus ini, anak Gus Nur, Muhammad Munjiat juga diperiksa polisi. Muhammad Munjiat diperiksa polisi sebagai saksi di Gedung Bares Krim Mabes Polri. Pemeriksaan dilakukan dalam kasus ujaran kebencian. Tentunya diperiksa sebagai saksi sejauh mana keterlibatan terkait dengan pembuatan video, terus pengabultan, pengeditan dan sebagainya lah. Nanti tentunya akan kita lihat sejauh mana perannya yang bersangkutan terhadap tersangka SN. Orang-orang yang terlibat dalam pembuatan video tersebut akan dipanggil. Kemarin sudah saya sampaikan kan, termasuk besok juga saudara RH juga kita panggil. Kini Gus Nur ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian terhadap Nadatul Ulama. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Sidang perkara surat jalan palsu dengan terdakwa Joko Chandra, Brigjen Paul Prasetyo dan Anita Kolopaking memasuki tahap pemeriksaan saksi. Ceksa penuntut umum menghadirkan tujuh orang saksi dari PNS Bares Krim Mabes Polri. Karena surat jalan palsu dengan terdakwa Joko Chandra, Brigjen Paul Prasetyo Utomo dan Anita Kolopaking digelar di pengadilan negeri Jakarta Timur. Ada tujuh saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Hingga malam ini baru tiga orang saksi yang mengikuti persidangan. Sidang pemeriksaan saksi digelar secara virtual. Saat berlangsungnya sidang, terdapat sejumlah kendala sinyal maupun audio, sehingga sidang harus diskors. Oleh sebab itu, kuasa hukum terdakwa berulang meminta Majelis Hakim mengabulkan persidangan digelar secara langsung.